Pemirsa sudah berulang kali kebakaran terjadi di depo dan kilang minyak Pertamina. Bukan hanya depo Pertamina Pelumpang semalam, sebelumnya depo tersebut juga pernah terbakar pada tahun 2009 lalu. Kebakaran hebat depo Pertamina Pelumpang Jumat 3 Maret 2023 menyisakan duka bagi warga Rawabadak Koja, Jakarta Utara. Belasan orang meninggal, sementara ratusan orang lainnya terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka luluh lantan. Kebakaran semalam kembali mengingatkan peristiwa pada 14 tahun yang lalu. Depo Pertamina yang terletak di Koja itu pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Ketika itu, kebakaran berasal dari depo nomor 24 yang menampung 5.000 kiloliter jenis premium. Beresin Polri saat itu menyebut, kebakaran disebabkan faktor human error. Api berasal dari gesekan antara slot ukur dan alat pengambil sampel BBM yang kemudian menyambar BBM. Kebakaran yang baru bisa dipadamkan keesokan harinya itu menewaskan satu orang petugas keamanan fasilitas depo dan kerugian diperkirakan 22,5 miliar rupiah. Saat itu, pasokan BBM tersendat dan Pertamina terpaksa menambah impor minyak untuk menjaga pasokan. Tahun 2021, kebakaran tangki juga terjadi di kilang minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diduga peristiwa itu terjadi karena adanya sambaran petir hingga sejumlah orang mengalami luka. Akibat insiden ini, ratusan warga sekitar lokasi terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selang satu tahun, kebakaran di kilang minyak balongan kembali terjadi, namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Selain depo Pertamina Pelumpang dan kilang minyak balongan, kebakaran juga pernah terjadi di beberapa kilang Pertamina di sejumlah daerah lainnya. Di antaranya kilang Pertamina Cilacap yang pernah terbakar setidaknya enam kali dalam rentang waktu sejak tahun 1995 hingga 2021.